Halo semuanya, semuanya datang kembali di channel program Ajaman Now bersama saya Eko. Sekarang kita akan bahas tentang Ajax Error Callback. Jadi masih tetap tentang Ajax. Oke, kita langsung ke materi. Nah, Ajax itu kan sebenarnya dia proses komunikasi antara server, yaitu si, eh sorry, klien, yaitu si javascriptnya, dan juga server, yaitu backend yang kita buat. Nah, dalam komunikasi klien server, kita tidak bisa selalu menganggap proses tersebut akan berjalan lancar ya. Namanya klien server, pasti aja ada masalah. Entah itu misalnya koneksi internetnya bermasalah, ada error di servernya, atau mungkin ada data yang dikirim dari si javascriptnya yang nggak valid, dan banyak banget pokoknya kejadian yang bisa menyebabkan si komunikasinya itu bermasalah atau error. Nah, dengan kejadian seperti ini, jadi hal-hal error seperti ini sebenarnya perlu di handle juga sama si program kita si javascriptnya ya. Jadi kita nggak bisa beranggapan semua proses yang kita kirim menggunakan Ajax itu akan sukses. Kita perlu meng-handle ketika terjadi masalah. Nah, oleh karena itu, ketika kita implementasikan callback, itu jangan cuma callback suksesnya. Kita perlu handle juga callback errornya. Nah, terus gimana caranya untuk ngelakuin handle callback yang bermasalah atau error? Nah, di Ajax itu sebenarnya nggak ada istilah callback error ya. Tapi ini sebenarnya cuma ya akal-akalan kita aja untuk bikin program gimana biar programnya itu responsif. Ketika sukses ya tampilkan data, ketika error ya kasih tau usernya misalnya ya. Jangan ketika error cuma diem aja programnya gitu kayak ngehang gitu ya. Kita harus responsif ngasih tau si usernya misalnya ada bermasalah, koneksi bermasalah, dan sebagainya. Nah, di Ajax sebenarnya kita nggak ada istilahnya error callback. Yang ada adalah kita ngecek bikin si callbacknya itu sepintar mungkin. Contohnya misalnya, kita kan udah tau ya untuk membuat callback di Ajax kita bisa menggunakan atribut yang namanya onload. Nah, di dalam function onload ini kita sebenarnya bisa ngecek dulu. Contohnya, kalau Ajax-nya itu statusnya dari server-nya itu ngebalikin statusnya misalnya 200, maka kita anggap ini prosesnya adalah sukses. Kalau misalnya tidak mengembalikan status 200, kita anggap prosesnya gagal. Contohnya kan kalau saya balikin dari server-nya 500, artinya kan ada error. 400 juga ada error gitu ya. Nah, kita anggap ini prosesnya error. Nah, ketika prosesnya error, nah disini teman-teman bisa ngelakuin hal-hal yang pengen kita kasih tau ke usernya. Misalnya memanggil callback untuk menampilkan alert misalnya ya, ataupun apapun lah teman-teman bisa lakukan tersebut. Nah, sekarang kita coba implementasikan di kode program Ajax yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, jadi, sorry ya, ini slide-nya harusnya masih di sini. Kita akan buka lagi program sebelumnya. Jadi ini kan programnya di sini kita kayak kepedean lah ya. Kita menganggap pokoknya prosesnya akan selalu sukses gitu ya. Nah, harusnya kita nggak bisa seperti itu. Kita harus berpikiran kalau ketika komunikasi antara server dan juga klien itu selalu pasti ada masalah. Nah, jadi kita di sini harus cek. Jadi saya akan tambahkan di sini. Jadi untuk mengeceknya, kita bisa cek if Ajax status ya. Jadi kalau status dari servernya itu balikannya adalah 200 gitu ya. Nah, kita anggap ini sukses. Jadi ini saya akan pindahkan ke sini. Nah, artinya kalau tidak 200 ini adalah error bermasalah. Nah, teman-teman bisa di sini manggil callback untuk error. Contohnya di sini saya akan bikin function get products error misalnya ya. Terus di sini kalau saya bermasalah saya tinggal panggil aja get products error. Nah, teman-teman tinggal terserah implementasi callback untuk error-nya terserah mau ngelakuin apa. Contohnya saya akan nge-log console log error get products. Sama saya akan nampilkan alert error get products. Produk seperti ini ya. Jadi teman-teman sebenarnya bebas mau nampilin pesan kesalahannya seperti apa. Contohnya saya bikinnya seperti ini. Nah, kita akan coba running ulang. Jadi kalau saya ketik Android. Nah, ini kebetulan karena sukses terus ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Buah gitu ya. Keluar. Nah, untuk coba simulasi error-nya saya akan ganti URL-nya ya. URL yang salah. Jadi saya ganti di sini salah gitu ya. Ini harusnya respon dari si backend-nya itu harusnya enggak 200. Jadi kalau kita buka ini kita coba. Nah, lihat error-nya bukan 200 ya. Tapi dia balikannya statusnya adalah 404. Artinya bermasalah. Kita akan coba. Misalnya di sini buah. Kita send. Nah, lihat. Error get products. Dan keluar di sini adalah get-nya balikannya 404. Jadi kalau saya ganti lagi Android. Send error get products. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman saat implementasikan proses asinkronus itu pastikan enggak cuma prosesnya itu selalu sukses ya. Teman-teman harus simulasikan atau pastikan ketika prosesnya asinknya itu gagal teman-teman harus ada callback untuk proses gagalnya. Jadi contohnya kalau di sini, kalau prosesnya sukses, saya akan display produknya. Kalau gagal, saya akan kasih tahu si user kalau prosesnya adalah gagal. Ini saya akan kembalikan lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini kita sudah berhasil implementasikan ajak secara benar. Di mana kita implementasikan callback untuk sukses dan juga callback untuk error. Terima kasih telah menonton!